Selama ini kita kan salah mindset gitu kan, seolah kita yang berusaha, kita yang bekerja keras buat di tulang sampai seolah-olah kita, kita lah yang bisa menunasi daripada hutang-hutang kita kita lah bisa membuat kejayaan, kesuksesan hidup dunia ini tapi itu adalah mindset yang salah manusia yang terbaik yaitu manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya Masyarakat Tanpa Riba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya nama Mulyadi dari kota Pangkalanbun, Kalimantan Tengah saya bergerak di bidang usaha bangunan Alhamdulillah ini kita bisa mengikuti acara PPTR di Bogor selama empat hari ini banyak ilmu yang didapat banyak ilmu yang diserap tentunya ilmu yang paling utama yaitu ilmu tentang kita yakin yakin kepada Allah SWT kita ini hanya berusaha artinya berusaha saja selebihnya kita serahkan kepada Allah SWT selama ini kita kan salah mindset gitu kan seolah kita yang berusaha kita yang bekerja keras buat dikulang sampai seolah-olah kita kita lah yang bisa menunasi daripada hutang-hutang kita kita lah bisa membuat kejayaan, kesuksesan hidup dunia ini tapi itu adalah mindset yang salah yang benar itu adalah kejayaan kehidup kita dunia ini hanya dengan cara agama-agama yang sempurna yaitu seperti yang dicontohkan oleh Baginda Rasulullah SAW karena dengan cara amal agama yang sempurna itu maka kita akan mendapat reda dari Allah SWT dan betul-betul kita menjadi manusia yang terbaik yaitu mana-mana manusia yang betul-betul berkontribusi terhadap agama kita yaitu agama Islam yang selama ini kita anut kita rasakan amal-amal ibadahnya namun kita hanya untuk pribadi karena sebagai yang terbaik ada manusia itu adalah manusia yang terbaik yaitu manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya kalau untuk pribadi sendiri akhirnya kita berusaha bekerja hanya menumpuk-numpuk harta kita kaya, kita senang, begitu seolah-olah cewek harus tidak berdiri sama lingkungan tetangga kiri, kanan, depan, belakang akhirnya itu adalah suatu sebenarnya adalah bentuk napsu napsu birahi saja keinginan untuk memperkaya diri sendiri seolah tidak peduli dengan lingkungan padahal sesaat saja kita memikirkan daripada umat ini sesaat saja kita memikirkan daripada lingkungan kita ini itu pahalanya lebih besar daripada dunia berserta isinya saya berharap para teman-teman atau para pengusaha-pengusaha ya cobalah kita berpikir artinya berpikir bahwa hidup kita ini hanya sementara hanya sesaat ini ayo kita berpikir betul-betul memikirkan daripada umatnya baginda Rasulullah SAW insyaallah kalau kita memikirkan daripada umatnya umat yang seluruh ini dan kita menolong daripada perkembangan umatnya umat Indonesia yang diciptakan Allah SWT insyaallah Allah akan menolong kita kalau kita menolong agamanya Allah Allah juga akan menolong kita kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan berompaat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!